mulai kan nih udah full record ayo gas oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mata kuliah komunikasi alternatif dan alternatif slide selanjutnya ya kelompok 1 terdiri dari Muhammad Rezaldi Atwa Devi Satyana Irianti saya sendiri Alistawisal Minadayo Lina Indriani Rizkyatul Ilahiyah dan Sofia Rizka Alfa baik disini ada rancangan produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC berikut adalah rancangan produk kompok 1 baik disini rancangan awal produk komunikasi alternatif dan augmentatif ada fokus masalah anak fokus masalah pada anak yaitu komunikasi dikarenakan anak yang belum bisa mengungkapkan keinginannya secara verbal maka solusi yang kami tawarkan ialah aplikasi yang bisa membantu dalam komunikasi anak selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kemudian disini saya akan menjelaskan jenis komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC jenis komunikasi menggunakan bantuan smartphone dalam kategorinya high touch berupa aplikasi nama komunikasi alternatif dan augmentatif komunikasi alternatif dan augmentatif dari kelompok 1 dinamai dengan angin aplikasi aku ingin kemudian rancangan awal program tujuan pelaksanaannya untuk mengetahui dan mempermudah komunikasi verbal anak yang belum fasih tentang keinginan anak dalam beraktifitas sehari-hari yang fokus dalam hal makan minum buang air kecil buang air besar jajan dan berpakaian kemudian langkah-langkahnya yang pertama aplikasi harus terinstal di HP anak kemudian tekan icon aplikasi dalam layar HP anak untuk masuk dalam aplikasinya kemudian dalam aplikasi ada beberapa pilihan icon antara lain icon dengan gambar makan minum buang air kecil buang air besar jajan dan berpakaian kemudian pilih dengan men-tap layar icon mana yang ingin disampaikan kemauannya maka otomatis akan mengeluarkan suara kemudian pada visualisasi ala rancangan produk komunikasi alternatif dan augmentatif bisa dilihat pada slide yang ada ditampilkan next kemudian rancangan akhir produk komunikasi alternatif dan augmentatif fokus masalahnya yaitu anak sulit dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan yang sedang ia inginkan atau dalam hal bahasa ekspresif terhutus untuk hal penting seperti kebersihan diri yaitu ketika ingin buang air besar dan kecil dan anak dan saat anak meminta untuk jajan ketika sedang berkendara dengan orang tua saat melewati Indomaret atau Alphamart anak sering memberontak seperti ingin turun ketika motor masih berjalan sehingga hal itu bisa membahayakan jika anak tidak dapat menyampaikan yang ingin dia inginkan dengan menekan tombol yang ada diharapkan anak bisa mengkomunikasikannya dengan media ini dan orang tua menjadi lebih antisipasi terus disini ada jenis komunikasi alternatif dan augmentatif jenisnya komunikasinya berupa kategori light text dengan berbentuk alat komunikasi terus nama komunikasi alternatif dan augmentatif komunikasi alternatif dan augmentatif dari kelompok satu dinamai alarm pentol atau pencet tombol terus ada rancangan akhir program tujuan pelaksanaan untuk mengetahui dan mempermudah komunikasi verbal anak yang belum bisa menyampaikan secara jelas mengenai keinginannya tentang kegiatan buang air ke kamar kecil dan jajan langkah-langkahnya yang pertama kalungkan alat ke leher anak agar memudahkan dalam penggunaannya kedua di alat tersebut terdapat beberapa tombol seperti gambar jajan atau snack dan kamar kecil ketiga pada tombol memiliki warna berbeda merah warna berbeda yaitu merah untuk jajan dan kuning untuk kamar kecil terus yang keempat ketika tombol ditekan maka lampu akan menyala sesuai dengan tombol yang akan ditekan yang kelima dengan ditekannya tombol gambar yang akan mengeluarkan tanda warna di lampu diharapkan akan membantu komunikasi antar anak dengan orang tuanya yang nama orang tua juga yang mana orang tua juga mengetahui yang sedang dibutuhkan anak terus terus nah disini ada visualisasi akhir rancangan produk komunikasi alternatif atau dan augmentatif dalam bentuk gambar disini ada desainnya terus kami merevisi latar revisinya itu adalah di bagian jenis produk yang mana sebelumnya kami berbentuk aplikasi atau high text direvisi menjadi light type nah bisa dilihat disini desain terbaru kami pada gambar di samping selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya ada pelaksanaan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif yaitu ada mitra yang terlibat mitra yang terlibat adalah orang tua dari Muhammad Rijali Ajwa yaitu Bapak Nur Rahman jangka waktu pembuatan produk AAC jangka waktu yang kami butuhkan dalam pembuatan produk AAC kurang lebih dua minggu berikutnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya kegiatan peraksanaan. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, pertama yang dilakukan membuka remote menggunakan OB. Dan memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan pada remote menggunakan tank. Lalu buat merobang untuk menaikkan layar. Kemudian, kemudian warna air remote dengan jet semprot. Pasangkan tombol kesehatan ke tempat yang sudah disediakan pada remote dan benda yang sudah disolder disambungkan juga menggunakan solder sampai rapi. Kemudian tutup remote kemudian tutup remote dengan cara dilem. Kemudian kaitkan layar dengan lubang yang sudah tersedia. Kemudian tutupi lubang pada remote yang tidak diperlukan menggunakan speaker. Setelah itu, alat dibuat, puji cobalah untuk mengetahui keberfungsian alat, alarm pentol, dengan cara memencet tombolnya. Jika mengeluarkan suara berarti alarm pentolnya berfungsi. Kemudian jika tidak ada gangguan, maka alat sudah bisa digunakan. Selanjutnya, visualisasi akhir produk komunikasi alternatif dan argumentatif dalam bentuk gambar yang lebih konkretnya lagi adalah sebagai berikut. Terdapat perubahan di antara lainnya. Selanjutnya, adanya stiker, kemudian letak-letak tombolnya, dan lanier juga diperjelas. Baiklah, selesai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.